Diriwayatkan dari Amir bin Dinar dari Jafar dari Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya beliau bersabda barang siapa yang lupa membaca salawat padaku maka langkahnya menuju syurga akan tersesat Ketahuilah sesungguh kata amanat diambil dari kata aman karena dengan amanat itu dijamin terhindarnya tindakan-tindakan yang mengalangi hak Sedang kebalikannya adalah hianat dari kata hun yaitu kekurangan Karena sesungguhnya bila kamu menghianati seorang dalam suatu hal maka berarti kamu telah mengurangi apa yang semestinya diterima Bersabda Rasulullah SAW maka tempat akhir tipu daya dan hianat adalah di neraka Nabi Muhammad SAW bersabda barang siapa yang bergaul dengan sesama manusia tanpa menganiaya mereka Serta bicara dengan mereka tanpa kebohongan maka sempurnalah harga diri dan kehormatan keadilan Orang seperti ini wajib dijadikan saudara Seorang badui Arab memuji sekelompok orang Cinta mereka sangat mendalam untuk menjaga amanat Tidak pernah menghianati bila mempunyai tanggungan Tidak pernah merusak kehormatan orang Muslim dan tidak bebani oleh tuntunan terhadap suatu tanggungan Mereka itulah umat yang terbaik Aku pengurang berkata orang-orang yang dipuji oleh badui Arab itu kini telah punah Maka pada masa-masa sekarang ini tidak akan kita lihat kecuali serigala-serigala yang berpakaian Sebagaimana dikatakan seorang penyair Yang artinya Kepada siapakah orang yang harus memberikan kepercayaannya Dan dari manakah datangnya kawan bagi orang yang berdeka Yang mulia Manusia benar-benar telah menjadi serigala-serigala yang berpakaian kecuali sedikit dari mereka Seperti juga yang lain berkata Yang artinya Telah pergi orang-orang agung yang disebut-sebut dan ketika berpisah dengan mereka Maka negeri-negeri beserta penghuninya menjadi pusing Dari Huzaifa r.a Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda Sesungguhnya Amanat ini akan diangkat Dan manusia saling mengadakan Ba'i perjanjian Tetapi tidak seorang pun dari mereka Berhianat menunaikan amanat Sehingga ada dikatakan Sesungguhnya diantara orang dari Bani Fulan Terdapat seorang yang terpercaya Ketahuilah Sesungguhnya Tawbat itu adalah wajib Dengan dalil-dalil hadis Dan Al-Quran